Terima kasih telah menonton! 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 Jangan dong! Jangan dong! Terima kasih telah menonton! 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 Betul! Terima kasih telah menonton! Wuh, kok bisa, kok bisa bawa belut? Oh iya, belut, burung gitu ya. Eh, Jakob, tapi ada kursi tambahan. Karena di grandvinal ini adalah hari yang spesial dan ini dia curi tamu kita beri tepuk ke nenek buat El Presidente eh ketauan-ketauan setiap eh 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 jangan ngangkatnya susah payah ngangkatnya nggak bisa itu dia spesial kali ini karena kita kehadiran el presidente stand up indoh tiga periode tiga periode tiga periode lima nah untuk spesial untuk eh sorry sorry ini biar temen-temen Bandung nggak salah paham ini bukan dejek Amin Rais Oh ya bentuk-bentuknya kayak suling sih ha ha ini spesial grand final maksudnya apa tadi ini bentuknya suling jelasin aja mana selainnya leho sih salah dong? Bukan gitu gimana? teng 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 woi ayo ya Allah Robby goblok MC goblok goblok emang bang udah gomongin di awal itu kita ini dari awal pertandingan udah disupport terus sponsor kita yang setia aqua dan acara ini didukung oleh 5monkeys, Blue Bayu Groovy Root Beer dan juga Mula Kota Tua dan ada juga media partner kita dari Genalva thank you so much yang sudah membantu acara ini untuk game final dari Dewan Juri ada wajangan gak untuk dua grand finalist kita ini dari Jakbah dan Bandung silahkan bang lelok ya banyak-banyak bersyukur lah ya sudah nyampe final dinikmatin panggungnya kesempatan ini tidak dapat oh iya iya bang capek kami capek dia tuh gak boleh ngomong panjang-panjang kalau jangan yang panjang langsung kita cut diare menurut jaknya kebanyakan dari episode sebelumnya loh di are den bakil bas ada aduh apa ya walaupun ini udah grand final pakai kaos yang kayak udah dicuci 10 kali tapi gak apa-apa lah yang penting penampilannya nanti apa ya dicuci 2 kali iya selepas mungkin lah sesantai mungkin aja udah final kok ya kan kalau episode lalu dibilang sama yang juara kemarin mancing aja 3 menit udah dapet 10 juta minimal ya kan gak usah tampil jadi lebih tapi yang ngomong kayak gitu gak dapet apa-apa jadinya oh iya juga ya ya udah jangan pada mancing di panggung terima kasih bang ajis assalamualaikum assalamualaikum yang saya hormati teman-teman dari bloom lebih kesambutan langsung aja juaranya adalah bukan maksudnya gini untuk peserta bagaimana dia agak lengkung emang juri ini maksudnya ini kan bukti nyata kalau stand up indo atau stand up comedy itu bukan hanya di jakarta maksudnya dari bandung aja bisa nyampe final itu bukti kalau stand up indo itu merata sayangnya ke semua komunitas oke mantap lalu yang kedua juga makasih buat mula yang udah ngasih tempat ini buat informasi teman-teman cowok kalau nanti mau pipis di toilet pilih urinoyer tempat pipis yang sebelah kanan kenapa karena ada lidahnya sambil pipis ada yang ngejilatin ada lidahnya ternyata ada lidahnya sebelah kanan itu aja makasih yang sebelah kiri ada muka jupri yang agak kaget untuk bang Okirenga dari awal kompetisi sampe akhir gak usah launya biar cepet ayo ayo lanjut ini ngasih tau bang biar abang tau bahasanya memang mutan selalu di depan pada akhirnya dua-dua ada mutan di final iya 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 bener akhirnya ada mutan oh iya mutan mutan versus mutan bener-bener yang satu berlebih yang satu kurang ya itu dia dari Dewan Juri tepuk tangan lagi untuk Dewan Juri karena kita akan memulai acara ini sekarang dengan tema juara luar biasa kita bakar semangat lagi penontonnya sudah lucu belum? lucu belum? iya 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 dan yang akan membuka penampilan pada hari ini beri tepuk tangan yang merah buat Eman Bandung apapun aktivitasmu sambut hari raya akwa dulu bandung pulau bersama akwa bandung juara halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke salam kenal teman-teman nama saya Eman dan jempol saya itu bercabang ya dan saya bangga karena saya satu-satunya orang yang bisa merokok hanya dengan jempol anjing wih anjing bangga anjing juara saya tuh jarang banget gitu juara stand up anjing makanya saya tuh berharap juara disini anjing saya pernah juara sekali-kali yang juara juara tiga di Indomaret hadiahnya cuman tiga ratus ribu tiga ratus ribu anjing dalam bentuk pocer anjing harus dijajanin anjing untungnya bisa dibayarin BPJS yaudah gapapa kita bayarin aja yang penting saya sehat gak kayak mereka gak sehat anjing anjing bang sehat dulu aja enak anjing lagi ngapain sih bang aduh ingat bang kesehatan lebih baik daripada kemenangan bang sehat aqua bagus lagian kenapa sih jakbar ngecit loh ngiringin ngirim mutan semua anjing ya sama gua juga mutan tapi nanggung anjing asli loh ngecit loh ini nih dua orang nih dipabel satu orang error error mereka naik panggung kesini ngapain aja lucu makanya masuk final walaupun cilodeg oper asli bandung yang naik komik semua satunya satpam satpam bandung nih final beruntung terima kasih toti bandung bandung bang sat bandung bandung nih aduh anjing parah lah kemarin waktu di semi final kemarin waktu di semi final saya tuh siap-siapin gimmick buat salam-salaman lebaran si anjing lupa loh saya siap-siapin gimmick sarung tangan jempolnya bercabang anjing pasat ketika tampil lupa anjing dan disitu dan disitu anjing ngerasa ah anjing udahlah kayaknya saya kalah gitu stoti ngebom alhamdulillah anjing yang lain setih anjing bersyukuran oke terima kasih dojek mania beraksi walau panas denik maharin tapi kalau nih rokok lo nih merokok tidur baik tapi kalau bandung menang ya ntar di piala ini jempolnya nambah hatu contohnya ada contohnya jadi yang repotin dah manggil tukang las iya ambah nambahin lah aja piala mana sih di pabel katanya oke lah next lawannya eman ini mutan bro profesor X tapi dia masih yang Y kita sambut dari Jokbor ade apapun aktivitasmu sambut hari raya aku adu orang cacat minum aqua masih yang normal enggak anak cacat disuruh ngomongin juara ya elah apa yang mau dibahas sama takdir aja kalah bangsat bangsat tapi gue pernah ngerasain momen-momen juara waktu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 orang gue ranking terus karena sekolah gue di SLB semua temen-temen gue autis saat buat gambarannya kalian ada yang tau Dewa Engga gak yang video interviewnya gimana perasaan Dewa Engga enggak tau ah males mau beli truk aja temen gue kayak gitu tapi satu kelas orang autis pada ngumpul ada yang jadi ketua kelas ada yang jadi bendahara ada juga yang jadi tipek bukan penghapus tapi ben tetetere tetetere ekotu bang poin yang paling kacau bendahara kelas gue setiap gue kasih uang selalu disobek anjing setelah disobek baru ditulis adit 2000 lumayan lumayan buat beli truk karena gue juara di kelas gue tuh pernah dikirim sekolah buat lomba balapan kursi roda dikasih waktu latihan 2 minggu 2 minggu nih gue gestrot-gestrot ginian hadiah yang gue dapet cuma buku gambar A3 sama pensil warna Faber Kestel yang lebih ngeselin ada temen gue dia orang buta lomba nyanyi dikasih uang saku sama sekolah dengan alasan waktu tampil dia all out ya jelas orang buta tampilnya perfect dia kan gak ngeliat penonton gak ngerasain grogi gitu karena gue juara gue tuh sampe dikirim sekolah buat nonton Asian Paragames gue seneng banget akhirnya gue ngeliat orang cacat dari Thailand gue adit thank you gue kira mau thank you bangun thank you adit silahkan emang emang sama adit aduh emang orang Thailand sempurna semua iya lebih kini indo doang ini lah adit denger-dengar katanya kalau juara beli sepatu roda ya buat emang itu tadi buat emang maksudnya oke itu dia penampilan dari emang dan adit tepuk tangan lagi dong untuk peserta sekarang penilaian dari dewan juri bang lolok silahkan oke ini final ini penampilan terakhir si emang dan si adit di panggung ini tepuk tangan yang meriam buat mereka aku berterima kasih buat emang juga buat adit khususnya sudah berdamai sama yang udah kau jalanin seumur hidupmu ini gak jalan dong jangan ngejek dong jalanin jangan ngejek setelah kau ngesot ya mungkin sebenarnya manusia itu kan udang ya tapi kupu-kupu kayak gitu gak kawanmu iya berarti aku dong oke dari di penampilan final ini dari adit aku lihat lpmnya itu banyak ya bilang banyak tapi kenapa emang ini waktu pas di awal itu nanti si oke bang ajis sama gilang yang nilai ya soal materi sama delivery cuman aku lihat performanmu dari awal bagus terus ke tengah yang nilai itu kayak ini ini labang abstrak oh oke ya jadi yang betul yang betul yang betul yang betul final ini makanya aku bilang final si adit itu konsist konsist ten kon coba kon nah sis sis ten ten coba konsisten gitu ki aku diajari dia yang gak bisa oke kan bang lolo yang salah oke untuk adit aku mau ngasih apa kira-kira aku mau ngasih emang dulu lucu kali gak apa lucu kali gak apa emang mantap adit hurrah hurrah terima kasih bang lolo selanjutnya tuan muda gilang baskara terima kasih saya sedih acara ini mau selesai gak ada lagi yang manggil saya tuan muda cuma ate dan jupri besok besok selanjutnya selanjutnya dari ini kalian manggil gue tetep tuan muda ya tuan muda nah bagus khusus berdua aja khusus berdua ini abis acara ini pun gak apa-apa kok mereka bebas tuan muda gak ada pengen iya tuan muda iya kan tunggu eh jupri pantas sama muka ama lagi kok kayak gak cocok liat jupri terlalu rapi iya terlalu kaku liat terlalu jupri ini baru jupri ini baru jupri ngapain gue ngeliat tadi dada orang pamulang buat apa pengetahuan gue hari ini dada orang pamulang lo pengen tau juga gue aduh iya emang mungkin ada sedikit grogi kayaknya ya kerasa sedikit mungkin itu yang jadinya pas tengah ke belakang agak goyang terus juga tadi di awal agak itu tadi tadi kan lo bilang gue belum pernah juara stand up soalnya tapi gue pernah juara tiga di Indomaret gue kayaknya gak pernah nemu lomba di Indomaret ya kenapa bisa tiba-tiba lo juara tiga di Indomaret ada hadiahnya Ciki ada hadiahnya voucher Thameson juga hadiahnya voucher sejuta main basket tuh ya ada tuh ada hadiahnya voucher voucher sejuta kalau kamu tau ada apa kalau kamu tau ada apa gak telpon kicuy dia yang pasti ada tuh bukan maksudnya lomba stand up juga di Indomaret oh tadi tiba-tiba soalnya bilang juara tiga di Indomaret kok tiba-tiba masuk iri gue ke Indomaret gak pernah dia jadi juara gue keluar keluar belanja-belanja biasa kenapa tiba-tiba dia dapet juara Indomaret mana tuh terus tadi Adit juga minta poin karena act out lihat gak tadi act outnya ada tadi coba ini coba ini nah tuh bisa yang dia udah berusaha kali loh udah aku poinnya aku tambah itu gerak-gerak usus karena hanya setengah ke atas aja yang gerak ya ya oke deh boleh dapet poin ya ya sama kok mau ketawa gimana gitu tadi materi Adit ya kayak ntar kesorot lagi gue ngetawain kan gue tapi emang lucu sih ya apa tadi yang terakhir yang gue oh akhirnya gue bisa ngeliat orang cacat Thailand ya Allah ya Allah dit dit lu ngacap gak cukup apa ya pengen liat orang cacat Thailand ya tapi untuk dua-duanya terima kasih banyak atas penampilannya selama di Bloom dan pas final ini tepuk tangan buat mereka terima kasih Tuhan mudaku selanjutnya Bang Okirenga dulu aja Bang Okirenga terakhir Bang Okirenga terakhir kurang ajar memang Bang Ajo sudah megang mic langsung ngabari stand up Pak Lampung habis kan terakhir Bang oke gitu terakhir habis Eman ya Bang Eman gimana Eman gimana mana jempolnya coba liat Eman Eman sayangnya cuman ini kan materinya juara gak terlalu banyak materi juaranya di performo hari ini gitu Adit lebih banyak dikit cuman kalahnya Adit gak bisa berdiri itu aja udah minus itu ya wih eh jangan eh DIT jangan berdiri kutubel eh gila tapi kan ini Mina ya masa gak berdiri sih iya ayo 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 nah kali ini gak aku tahan biar jangan-jangan nah takutnya Eman ngomotin jempolnya gue gak mau kalah betul kelingkingnya nombu cuman cuman itu aja Adit performenya dari konsisten dari awal babak 16 besar sampai ke final performenya gak pernah turun sama sekali Eman sayang gak tau mungkin grogi atau apa kok agak bingung tadi kok rada bingung di tengah tadi lupa materimu orang mukanya kayak gitu kok mukanya kenapa mukanya bingung karena ada orang muka muka bau dia muka bingung muka bau tapi lupa lupa materi rada lupa materi tadi ya di tengah iya lupa karena kelihatan bingungnya terus Eman gak bisa langsung ngatasin lupanya itu aja sih nilainya dapet apa bangki ya malam aja emang pecah adit pecah kali terima kasih selanjutnya Alpresidente Bang Ajis silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam kalau ini gak ada yang berani bantai kemarin kemarin Indra Primawan serius-serius ku hantam kepalanya ini Ajis cuman ku ginin aja lah emang emang dalam bahasa islam tuh artinya keyakinan ya emang emang iya iya karena kan e itu kan ai ai jadi emang emang kok kok gak terima sih lo presiden ku tepuk serius dalam bahasa islam emang itu artinya keyakinan kalau adit dalam islam itu artinya cacat emang cacatnya gara-gara nama berarti cuman adit eh sorry emang dulu ya emang kalau dari materi ya ini temen-temen yang lebih ngerti ya kalau saya lebih tahu jadi mereka tadi tuh sebenarnya enak banget kalau bahas apa jarinya ya cuman gak tahu grogi kayak mungkin pertama gitu jadi grogi cuman penontonnya juga suportif jakbar kalau lucu ketawa ada belut tuh itu diajak adu ayam adu ayam dibawa dua bang ajas lagi ngomong loh itu itu bang gue udah bilangin bang itu bang kebetulan juga hari hari sabtu kurang satu buat line up joyland nah ini antara pemenang nanti yang paling lucu itu akan langsung berangkat ke Bali baru gue akan makan baru gue yaudah gue potong deh jembal lo lu sih bikin kacau ya bagus sih emang emang bagus cuman kayak grogi kalau adit dark banget ya tadi materinya tuh oh iya bang ada yang mau gue tanya bang dari tadi adit lagi itu stand up abang tuh kayak gak mau ketawa itu kenapa benci orang cacat bukan mulai lagi jadi semua manusia di framingnya aku peningin aku ngeliat kan kita berhappy-happy senang kenapa karena kalau stand up indonesia gak pengen kena oh bukan karena gue lebih ke gini dalam islam gak lah ketawa terus tadi lucu banget ekot yang korban tenggelam ya bukan tip x tip x tip x tip x tip x sk itu sk sk kalau sk kan kakinya gerak dia kayak mengkorban tip x tip x perasaan dia tapi udah gerak bang perasaan dia dalam hati gerak itu berarti adit kalau bikin kolom perna gak bisa panjang-panjang dia udah rasa gerak aja udah terus tadi maksudnya kan yang namanya apa ya ini maaf kalau salah ya orang cacat tuh ternyata senangnya tuh gak perlu berlebihan maksudnya gak perlu tingkat kesenangannya tuh kayak adit ini aja dia punya temen yang autis tadi robekin buku ya udah seneng sampai dia seneng ketemu orang orang cacat dari Thailand itu kan kayaknya simple banget gitu simple banget tapi emang di Thailand juga ini gue ngenal bahasa untuk apa ya di Thailand tuh sangat-sangat melawan yang namanya ceng-cengan orang cacat dia tuh ada ininya ada slogannya sebagiannya tuh minang deng laka minang 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 terima kasih bang Ajis kebetulan yang cacat dari Thailand udah dateng silahkan silahkan artinya apa jub tadi jub artinya jangan merokok kayak parkirin mobil udah rem tangan udah rem tangan udah tadi udah gue naikin itu dia penampilan peserta pertama dari masing-masing komunitas luar biasa tapi kita bakar semangatnya lagi dong penonton sudah lanjut belum? sudah lanjut belum? iya 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 oke selanjutnya dari Stada Pindu Bandung beri tepuk tangan yang benda buat REEKE apapun aktivitas musambut hari raya akwa dulu Bandung Merchandise dari Stada Pindu Bandung emang ditemenin kombut sam jantil subuh hasilnya ngeblank bang Sat aku dulu aku memang jernih Bandung bawa 15 juta nih saya Riki profesi saya Satpam temen-temen tadinya saya udah siap banget dipindah ngelawan BRIMOB siap banget saya eh hasilnya ngelawan korban bencana saya tuh pengen banget gitu juara disini pengen banget karena saya pernah gagal di juara kompetisi stand up online padahal selangkah lagi saya dapet duit gede tapi malah dapet respect doang dari juri anjing susah gitu selain itu nih hadiahnya tuh 50 juta 50 juta lebih gede dari salur jam sostek saya itu 9 tahun jadi Satpam maksudnya ya saya gagal di kompetisi itu gak apa-apa gitu mungkin itu takdir terbaik dari Tuhan ya walaupun sebenernya masih pengen sih 50 juta karena saya cuma dapet YMAG YMAG tau gak YMAG skuter tuh skuter yang bannya satu lebih mirip sepeda monyet tuh dapet itu anjing maksudnya kalau emang Tuhan punya rencana lebih baik buat saya kira-kira apa yang Tuhan rencanakan dengan memberi saya YMAG apa disuruh Satpam sirkus gitu ya tapi saya pernah nih sekali kelinia juara pernah di lomba stand up hut Satpam pernah tuh saya pernah waktu itu saya ngelahin 10 orsosing tiga danru sama dua portal saya kalahin semua tuh tapi cuma disitu satu-satunya acara dimana peserta dan penampil semuanya bajunya sama seragam Satpam semua dan yang paling gak enak nih pas saya tampil disautin perkenalkan nama saya Riki dan seni Satpam sama saya juga si anjing itu yang tadinya saya mau stand up jadi sing long saya Satpam saya juga saya Satpam saya Satpam saya Satpam saya Satpam saya juga anjing kacau anjing maksudnya gini loh kalau komunitas ngelukis yaitu bikin lombang ngelukis komunitas musik bikin lombang musik ini hut Satpam kenapa lombangnya stand up comedy anjing mau Satpamnya lucu semua apa gimana gitu kalau pas interogasi maling harus ada punchline kamu maling apa tipi pak tipi apa politrin itu bukan tipi tapi tipu saya Riki Assalamualaikum wow tepuk tangan buat Satpam ngomong anjing Riki Riti tadi pas saya Satpam saya juga Pak Ryo gue udah gila loh ya tapi telunjuknya gini silahkan duduk dia cacat dia juga dia cacat dia juga dia juga cacat semua lah kalau lu gak otaknya cacat ngeri dibunuh abis ini Riki Satpam akan ngelawan anaknya sendiri ini dia musisi kita Gugun Blue Seltzer Beratung tangan mereka buat Gugun Apapun aktivitasmu sambut hari raya Aqua dulu Stand up Jakbar Yae Aqua bikin seger Jakbar selalu ger anak komunitas Jakarta Barat dikasih tema juara 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 mah wajib buat kita nih kalau gak juara hukumnya dosa dosanya tuh setara kalau nyiksa anak yatim dan kompetisi ini tuh lucu asli dah diadain di kota tua nih maaf nih abang-abang nih liat nih kaos Jakbar apa nih kaosnya kota tua ya Allah ini bang antar piala repot-repot banget pake panitia segala nih 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 perhatikan ya Jakbar J-nya juara Bandung B-nya B aja Jakbar Pesus Bandung siapa-siapa Eman Jaman Jempol lo bercabang lo bercabang man lo kalau mau juara nih mending ini lo mbak ayam-ayaman menang dia ayamnya dua aja jempol jempol berkembang jok yang berkembang oman ya elah lo mau ngadu-ngadu cacat ya Jakbar liat dong cacat semua adit cacat dari lahir gue cacat badan mau cacat finansial siapa lagi Ricky security Ricky riti ya elah pake embel-embel profesi segala gue kasih tau bang di Jakbar ada Rio di rumah tubun juara suci bang gak pake embel-embel profesi nih komedian sukses tuh gak pake embel-embel profesi bang ajis gagap anyun cadel dedek kendor makanya lo tuh ganti nama jadi Ritwan Remin satu lagi giawannya lu siapa sih anjing giawan ini siapa ya Allah bukanya mirip bang jawin kalau lagi capek ya Allah muka-muka pos tiga bromo bapak-bapak terima kasih oh 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 ini gugun 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 ini kan gugun wah banyak doanya banyak doanya minumannya ini bang oh ini gue kira ini gun Oke silahkan Riki Gila lu Tau lu main ayam-ayam mana tag team Ada dua dia Bawa-bawa anak ayamnya Waduh Gila lu orang tua lu Oke silahkan komentar dari Dewan Juri Mungkin dari Tuan Muda Gilbas Terima kasih Bawahan Jupri Nusul gak lutup Nusul gak lutup Tuan Muda balesnya apa dong Iya bener Bawahan aja gak apa-apa ya Ajudan Iya ayah Sampah Luar biasa sekali Riki dan Gugun Mantap mantap dua-duanya Saya ada mencatat beberapa nih ya Sepeda monyet Ada sepeda monyet Ada motor monyet juga ada Yang mana sepeda monyet sih Sepeda monyet ada Sepupu monyet juga ada Sepupu monyet Ada uang Atau monyet ada Semua monyet Sepeda monyet Belum pernah liat kayaknya Kayaknya belum pernah liat gue Kenapa Kenapa penonton Diliatin aku Diliatin Diliatin sama ini Itu siapa Tobias Tobias Siapa kau maling dong kan Sepeda monyet Tadi juga dia Riki nyebut Nyebut Hood Satpam Atau kok lucu ya Pala kan harusnya biasa aja itu kata-kata Hood Satpam Kenapa jadi lucu ya Stand up di Hood Satpam Tapi emang ada lagunya itu Saya Satpam Saya juga Ada Oh ada Oh kirain emang ada lagunya Terus kita nyaut lagi saya juga Gue gak Satpam loh Tapi saya juga Tadi gue ikut Kameramen juga gitu Iya ikut semua saya juga Gue kan kameramen kata dia Iya Gugun Wah Gugun juga Udah Semakin gue nonton disini Kayaknya emang udah juga Grafiknya semakin naik sih Penampilannya semakin santai Tadi Juga ada kata-kata yang menurutnya Kayaknya harusnya simple Tapi kok lucu ya Menang main ayam-ayaman Soalnya ayamnya dua Apaan sih Kan jempolnya ya Jempolnya Iya kan jempolnya dua Kok ayamnya dua ya Oh ini ceritanya ayam Kalau main ayam-ayaman Ayamnya dua Oh lu orang kaya Gue gak tau Gue taunya main chicken-chickener Cuman di inggriskan aja Iya itu Banyak pemilihan kata-kata yang simple Tapi jadinya lucu gitu Karena pas konteksnya gitu Untuk Ricky dan Gugun Terima kasih atas penampilannya Seru banget nontonnya kalian berdua Tepuk tangan buat mereka Thank you Terima kasih Tuhan muda El Presidente Bang Haji silahkan Tadi setiap sebelum Komika Panda mulai Selalu minum aqua Terus punya kata-kata ya Gue penasaran Gue mau nyoba Coba Bisa Bisa makasih Assalamualaikum Jadi lebih tenang Lebih tenang Aku memang bikin lebih tenang Aku masih nungguin ini Aku emang bikin lebih tenang Kan ada lagunya Aku atena Urang awa ya Ketinggalan jaman Ketinggalan jaman Siapa bilang Anak Betawi Anak Betawi Udah udah Ketinggalan jaman Udah Udah Karno dateng Yeh lu ganggu aja Orang lagi ngobrol Lihat dong Flownya kan lagi nyanyi Lagi ngobrol Masuk tiba-tiba Pak Tile Pak Tile Pak Tile Pak Tile Pak Tile Ada yang main drum Kakeknya diem Mana mana Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Eh bang bang Stand up kok Bingung ini Bingung dia Acara apa ini Dari tadi kuliatin Bingung ya Aku kan Oh enak Enak nih Vibe nya Ketawa-ketawa Kuliatin dia Gak apa-apa Disini ketawa Ayo Ayo Jangan bingung Bingung loh dia Kayak Ini boleh ya ketawa Boleh Boleh Pake dulu Kacamatamu Pake 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 Nah Kayak Tukang Las Gak apa-apa Jangan takut Stand up Komedi Lucu Ketawa Jangan Jangan Kasihkan aku Oke silahkan Teman gue lagi ngomong Kenapa sih Ngatur-ngatur Kenapa sih Ya Allah Gak seneng sama Lolo ya Nah Ya Riki Dalam Islam itu artinya Ya artinya Yakin Yakin Ada Yakin Dalam Islam artinya Keyakinan Riki itu dalam Islam Kalau gugur Artinya tolol Tadi Ini kan kita Kita harus sama-sama Setuju aja Maksudnya kita sama-sama Sepakat Kalau tadi kan babak pertama Emang kelihatan Eman Jomplang Sama Siapa main handphone Ucok Jakbar Walaupun siapa Ucok Jakbar yang salah Ki Ki cari Ki Ucok 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 yang salah Si Tagi Ki Kek Ki Kek Kek Ki Kek Iya Iya Kok Kok kayak Ucok punya ilmu Kek punya ilmu Kek Kek Gerhana Ucok kerhana Kan dia yang Gak Kejatu Kayak kanuraga gitu Coba Coba Contohin Contohin Yang gitu Kek 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 ya bingung anjay coba-coba-coba orang emang monyet bingung coba-coba ke sana kawan-kawan sana bingung sama-sama bingung bingung dia Oh blok nih ada yanto basna ini siapa namanya kuyang anjir Yono tolong ya Cok ya jangan berisik ya Cok ya tadi kan babak pertama kelihatan nggak imbang antara Eman dan sorry siapa namanya Adit Eman dan Adit iya bagus siap-siap dia nggak bisa jalan bukan nggak bisa ngomong Jis nggak perlu ditest nggak perlu ditest kok ragu sama dia ngomong ya tapi tadi Riki tahu nih Bandung butuh harus-harus lucu gitu harus-harus bisa balikin keadaan tadi kelihatan banget Riki tuh ngangkat apa namanya itu ngangkat moral kebudayaan beban eh ya udah dapet setannya simpennya disitu hahaha maksud Anda aku tempat nyimpen bukan karena setan karena setan kalau masuk butuh laku ya tetap setan hahaha namanya setan ya tadi Riki tuh kelihatan banget udah mompa semangatnya Bandung ketawanya banyak banget tadi ya eh maksudnya Bandung tidak menyerah gitu aja ternyata keren banget Riki dan tadi bener kata Gilbas pas saya Satpam saya Satpam saya juga saya Satpam itu semua kan nyanyi nih sampai Pak Andrew yang punya belum juga nyanyi berarti tandanya sekarang belum tidak punya pimpinan hahaha ayo gini ambil hahaha hahaha lol itu bagus banget maksudnya Riki kayak gitu kan bisa apa bisa Miss� ya bisa garing banget bisa lucu banget tapi lu ternyata disitu bisa mau ngasih panggung dan lucu banget tadi pas nyanyi tuh lucu banget karena sesuai namanya Riki kan respect security ya Riki respect security terus buat satu lagi yang buat kamu ya mbak jadi dia gugul walaupun rambutnya pendek dia dia bukan Unisara yang ngerasa dia juga siapa enggak ada paling unifilm ya tadi tuh adik asap gugul materinya menggabungkan materi dengan materi biasa dengan Riving itu sebenarnya yang dibutuhkan dalam sebuah lomba kayak gini ya maksudnya tuh kayak perang urat-urat saraf gitu seru banget tapi orangnya ketawa lah itulah enaknya stand up tuh mau di Riving apapun ketawa enggak kaya siapa tuh Bang pelan-pelan kayak apa tuh tapi di mic nah ngomong-ngomong soal Riving bagus banget maksudnya ini kita ngeliat dua profesi dari security sama Shopee food ini yang nganter bagian nganter yang Shopee food dia Shopee food apa boxnya boxnya ini boxnya ini Oh boxnya ya Shopee food Shopee food apa itu Shopee food kok Shopee ya gitu loh apa ya Shopee ya bang itu analogi bang ya Allah niatnya ngantri vaksin kok ketawa-tawa vaksin ini kapan disuntiknya sih maikin imun dulu kapan disuntik dari tadi mikir ya kapan disuntik kok udah udah dua episode disini gak disuntik antri vaksin dia dia gak dia loh loh dia gak berani ketawa karena takutnya pas lagi ketawa lagi lengah caklah baru dia tak antisipasi ya antisipasi makin yang nengokan mana nih yang mau nyuntik yang mau nyuntik mana nih bang stand up acara stand up ini enggak soalnya dia juga ini kan ketipu sama yang di Twitter kan di Twitter tuh ada antri vaksin ternyata TV nya nyetel bokep kan dia pikir ada bokep ya kali ini emang dia pengen mudik pengen pulang kampung kan peraturannya gitu kan mau booster kalau mau booster booster bang ayo dong bingung bang ajus kita udah ketawa ketawa apa yang dibilang bang ajus ini kesana matanya tapi kosong baru pulang undangan pakai batik lari dari tukang angkat nasi anjingnya itu loh pengejek hai cak berdiri bang bentar berdiri 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 bentar-bentar nah ada oh ada selan ini anjing bawa kedepan kibawa kedepan wapun ke atas panggung ke atas panggung naik naik oh anak pargo ini ngaceng ngaceng ini apa ini normal kau dari mandalika ini pengaman lutut gak kau lepas masker 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 mau buka masker coba buka iyaaa dia dari tadi ketawa dia ketawa tapi matanya matanya kosong masa ketawa coba coba ya oke 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 coba coba depan 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 lagi coba mau lihat senyumannya coba coba buka masker ya lepas 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 senyum lu inget gak dulu ada film ten brother ten brother yang lebar dia yang nyedot kolam yang bisa nyedot air banyak kan oke 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 oh dari tadi kau ketawa iya kenapa sobek ada sobek di dalemnya dibuka ada kepala nya ada mulutnya ada mulutnya kenapa set 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 ziya hahaha bagus ah mau aja lagi ya Allah keren itu celana mts ganti dulu hahaha dari bandung dari bandung dari bandung mana dari jakarta mana dari mana bukan dari mana dari mana dia kernet dia emang kernet kita kan kalau ketawa ekspresi mata ngikut dia matanya nggak ada gitu tuh kita cuma banyak tahu lu tinggal dimana bukan yang game favorit lu apa kalau jawab CTR glodok 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 yang ada itunya glodok 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 umpeda umpeda ya pokoknya lucu banget nih pertandingan kedua antara Ricky sebagai security dan juga gugur sebagai mbak-mbak frozen usaha frozen frozen dia hahaha frozen apa usaha frozen apa kamu frozen apa itu apa stick stick frozen kan dia punya mix sendiri itu hahaha lupa aja lu lupa aja lu lupa aja lu lupa aja lu lupa banget dong enggak enggak star syndrome star syndrome gak mau lagi dia star syndrome banget itu maunya dipegangin sama Jupri iya job ish kasih setiap ngejob ngajak Jupri tapi gugur lucu banget sih mungkin kalau di kota lain mungkin bisa sama atau enggak kali ya mungkin belum kedua nanti di Bandung kita gantian di Bandung ya kita lihat selucu ini gak si anjing ini hahaha kok jadi kasar kok jadi kasar kok jadi kasar ya itu kalau si Ricky tadi lucu dan bisa menaikkan tempo Bandungan tertinggal nah kalau gugur lucu Rifik cuman sayang umurnya belum cukup ya gede ya hahaha jadi gak dihitung tadi itu oh gak dihitung jadi lainnya gak dihitung sorry banget tapi makasih udah menghibur deh ya hahaha emang-emang jadi yatim tuh berat ya tapi makasih udah menghibur kita ya deh ya ya next ikut pildacil ya oke terima kasih Bang Aziz selanjutnya Bang Oki Rengga Riki bagus gugur lebih bagus itu aja dari aku ih males banget Bang lo Bang lo males Bang lo udah itu aku kalau kayak gitu kau marahi nanti sekarang kau lakukan kau berhasil mencilak ludaku kumbang iya oh tapi enggak untuk gugur dari semua penampilan hari ini perform terbaik selama kompetisi gugur luar biasa bagusnya di final lagi kau memang apa memang disimpen untuk final iya dia nginep kan tiga hari bukan bukan berarti nginep performnya memang disimpen untuk final atau gimana kenapa kemarin-kemaren gak kayak gini performnya temannya beda botol ini lah dia kan waktu pasak otos bar pertama langsung juara iya lo blok nih orang masih panjang lo go tolon go gun go gun kan temanya baru dibuat ah g 2024 semua nge-rega hehehe 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 hehehehe kentanya nggak mau nonton stand up lagi loh bang-bang tenangnya abis ini Pfizer ya Nanti ya bentar ya Moderna dulu Nah itu aja Gugun Kalau Ricky Ricky juga dari awal sampai sekarang Performnya bagus Kalau Gugun ini perform terbaiknya selama kompetisi Dua-duanya pecah libala bapak kalian Pecah libala bapak Dan selanjutnya dari Bang Lolo Silahkan Kita intip dulu Oke Aku mau berterima kasih untuk kalian berdua Karena ini panggung terakhir kalian untuk disini Maksudnya Apa sih lang Maksudnya ini perform kalian di panggung ini yang terakhir Terakhir Terima kasih Tepuk tangan muat mereka berdua Tadi udah yang dapet urah belum? Udah Dua-dua ya? Dua-dua Dua-dua dapet urah Kalau ini Tadi Wish Dua-dua dapet Urah Urah Terima kasih Maksudnya Itu dia komentar dari jawaban juri Silahkan Itu dia tadi penampilan di tema juara Dua peserta udah Dua peserta udah Ada satu peserta mau ngapain kejutannya habis ini Tapi sebelumnya kita lihat dulu Highlight peserta di tema juara kali deh Saya bangga Karena saya satu-satunya orang yang bisa merokok hanya dengan jempol Wih anjing Saya pernah juara sekali-kali yang juara Juara tiga di Indomaret Hadiahnya cuma 300 ribu 300 ribu Dalam bentuk pocer Final beruntung Terima kasih toti Saya siap-siapin kimik Sarung tangan jempolnya bercabang aja Anak cacat disuruh ngomongin juara Ya elah apa yang mau dibahas Amat takdir aja kalah Dari kelas satu sampai kelas enam gue ranking terus Karena sekolah gue di SLB Semua temen-temen gue autis Sat yang paling kacau Bendahara kelas gue Setiap gue kasih uang Selalu disobek anjing Setelah disobek baru ditulis Adit 2 ribu lumayan Karena gue juara di kelas Gue tuh pernah dikirim sekolah Buat lomba balapan kursi roda Karena gue juara Gue tuh sampai dikirim sekolah Buat nonton ASEAN PARAGENS Gue seneng banget Akhirnya gue ngeliat orang cacat dari Thailand Walaupun sebenernya masih pengen sih 50 juta Karena saya cuma dapet YMAG Sekuter tuh sekuter yang bannya satu Lebih mirip sepedah monyet tuh Ya tapi saya pernah nih Sekali kelingnya juara Pernah di lomba stand up good satpam Waktu itu saya ngelahin 10 orso sing Tapi cuma disitu satu-satunya acara Dimana peserta dan penampil Semuanya bajunya sama Perkenalkan nama saya Riki dan saya Nisapam Sama saya juga Si anjing Nih 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 perhatian ya Jakbar D nya juara Bandung B nya B aja Jumbo berkembang Jok yang berkembang Adit Cacat dari lahir Buat cacat badan Maui cacat binan Sial Giawan ini siapa ya Allah Bukanya mirip bang jawin kalau lagi capek Itu dia Itulah Highlight Penampilannya luar biasa banget Gergergerger Sekarang gue cuman mengingatkan bahwa yang juara pada hari ini akan mendapatkan 15 juta rupiah Juara 2 nya 10 juta dan juara 3 nya 5 juta Oke Tadi kita udah ada 2 peserta Juara 4 berapa Juara 4 cuman Pulang Suruh pulang Respect Benar Nggak ada Amat itu bagus Juara 4 siapa Juara 4 siapa Juara 4 nya kemana Tangsel Nggak ada siapa Nggak ada siapa Nggak ada siapa Nggak ada siapa Dapat vaksin lagi Dapat vaksin Dapat vaksin lagi katanya Sama rokok sebungkus Oke tadi kita udah 2 peserta Oh Pak Pres mau ngasih Apa nih Pak Pres Buat yang juara 4 Ini adihnya Didatengin Ambon loh sama Toti Mana bang Diambil ini Sarang heo nya Presiden Sarang heo nya Eh Ciledug nggak dapet Oke Kita bakar semangatnya lagi Sudah lucu belum? Lucu belum Iya 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 Kali ini spesial Karena ada bangku Nggak dong Bangku ini Kita ada sesi roasting Siapakah yang akan kita roasting Yaitu mas-mas geladuk ini Agak susah observasinya Yang mau ngerosting Gue nggak nyiapin Tether Nggak yang kita roasting Spesial Di hari ini Betul Ini dia Sesi roasting El Presidente El Presidente Stenabino Ajis Dohaibu Tepuk tangan sekali lagi Menonton Bang Ajis Dohaibu Bang Ajis Bang Ajis Dohaibu Di antara mereka bertiga tadi ada yang beluntungan Giawan Giawan dan Wahoy Pokoknya yang menyakiti Bang Ajis langsung keluar dari stand up Indo Nggak lah lu jangan framing gitu lu Gue nggak sejati itu Udah jarang nongkrong lagi bang ya Iya nih aku Karena kali ini sesi roasting yang menilai bukan juri Bentar lu keren kelihatannya Kayak anak-anak Eh Mau kok Holy Wings ya Iya ini Eh Pastur mas Lima menit Gue kira lu pengen nyembuhin Adit Yakin sembuh Yakin sembuh Iya bok Kala ini sesi roasting spesial Yang di roasting Pak Ajis Dan yang menilai Pak Ajis langsung Jadi ketiga dewan juri Maaf nih Jurinya Eh nggak nggak gitu Maksud kan bisa nonton dan komentari nanti Baru kali ini aku menikmatiin ya Bang Oki Bang Oki sebagai ajudan Kau kenapa di bawah Kau kenapa di bawah Marah-marah Dua kali kayak dia Marah-marah Dua kali Eh Eh Aldo Aldo Situ kau Gini dong Sini dong Sini dong Wah Bagus Nanti kok komen Udah usah diikat dulu Nggak usah diikat Nggak usah diikat disitu Emang lu kapten Beran kau duduin Kupijak batang lehermu Serti Bagus Bener duduk Kita kedatangan tamu Diki Divi Awal-awal Eh Amak Amak kru dikasih mic loh Siap-siap aja saya akan di Ini di komentari Di komentari Eh lu enak stand up Enak stand up Pake mic Lu enak stand up Enak stand up Nyala gak micmu Di callback Cek Gitu Ulang 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 Lu enak stand up Lu enak stand up Bukan bang Mana kayak yang keduanya itu Masa gak diterusin Lucu kok pasti Ulang ya Ulang 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 ya Lu jawab kayak tadi Tutup dulu Maskera Maskera tutup dulu Maskera tutup dulu Roseng Repet kau ya Jangan marah Silahkan bang Lu enak stand up Bukan bang Lu enak lu Lu kayak mana anjing Tahan 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 Ae Jum Jum Waaah Iya Oke Oke Kita masuk ke sesi Roseng Anjing Anjing Raster pertama Pada kali ini Beri tepuk tangan Yang merah Buat Giawan Dari Bandung 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 Kota Kembang Aku dulu bang Ajis Doa Ibu Eh lu kalo ngerosting Harusnya angkat tangan Kan biasanya gitu Ulangi Ajis Doa Ibu Bagus 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 Presiden yang nurut Sama rakyatnya Bang Ajis Doa Ibu Kenalin gue Giawan dari stand up Bino Bandung Komunitas yang lu bilang Dia katanya cinta banget sama Bandung Tapi lu gak pernah kesana bang Karena gue admin ya makanya dia ini anjing gak kenal Gue cuman admin sebenernya bang Lu benci banget gitu sama Bandung bang Lu bikin program stand up gunung stand up hutan tapi di Jogja Padahal Bandung juga ada bang Gunung ada hutan curug ada curug bang Bikin stand up curug di Bandung Gila Mungkin lu gak pernah ke Bandung karena dia ini adalah seorang Dejek Sejati Dejek Sejati Kenalin bang Giawan Maung Kali ini kan pindahnya Bandung Jakarta ya Bandung Jakarta dia orang Jakarta lah gimana Dia orang Jakarta lah Bandung Jakarta Perebutan juaranya Bandung Jakarta Harusnya kan dia disonanya Bali 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 Jakarta Kalau liat dari tagline nya kota ya Bandung itu juara Walaupun gak jadi gara-gara emang Iya Tekline nya Jakbar Tekline nya Jakbar apaan Jakbar tau gak Tekline nya apaan tau Apaan Ya ini Eh bukan Tekline nya Jakbar Orang Bandung juga tau Tekline nya apaan Kalau bukan kita yang ngurus Sampai lagi Kalau bukan kita yang ngurus Sampai lagi Harusnya gak usah Ketukan kompetisi Jadi panitia Sekian gue Giawan Itu dia Giawan dari Bandung Temu tangan lagi dong Temu tangan lagi Wih wawih langsung nangis Kenapa loh Langsung saja Roster kedua pada hari ini Berat teman-teman Merabut Wahoo Apapun aktivitasmu sambut hari raya Aku lah dulu Terima kasih Terima kasih Udah lah Mek Mek Belum lu naikin anjing Udah Udah kan Heee Oh itu ada Orang mau ngerosin Bentar mental Nah ya Aku wak Aku cinta Kamu semua Siapa nama lu Lupa 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 orang miskin Lupa Ajis doa ibu Gue sering dikasih rejeki Sama dia Sering juga Jadi asisten dia Sekarang gue harus ngerosting dia Mohon maaf bosku Jangan gara-gara ini Ano Selalu Itu gue tulis Jangan gara-gara ini Gue putus rejeki dari lu bang Gue mah gak masalah Jakbar gak juara Yang penting agak kerja Gue Iya yang penting kerja Tetep gue Ya karena nih sekarang Kalau gue disuruh beli rokok Gue mau jalan Nih nih Mik gue taruh Mik nih Bang sini beli rokok Dua bungkus Kamu satu Aku satu Kantor Senap Jakbar Ada dimana Jakarta Barat Jadi bang Ajis Deket sama anak Jakbar Yang jauh adalah Hubungan dia sama adenya Bang Bumpung ada bata Coba tegur Males ya Males ya Enggak cuma lu bang Semuanya juga males Wah jangan pada tantawa Keluarin aja Aduh bang Kantor Senapindo Bang Ajis sering banget Main ke sono Yang disuruh-suruh Gue Beli rokok Beli minum Beli makan Semua keperlombang Nih Aku yang handle Gue yang handle Anjir Dan Pak Ajis nih Lagi ada program diet Bener gak Nih gue nih Kadang nih ya Kalau orang yang Kagak punya Kagak punya ini Potensi gitu Sama dia nih Kadang suka Suka salah Di mata dia Suka salah Di mata dia Jadi nih Kalau bang Ajis Nih lagi program diet Gue tanya Bang Ajis Mau makan apa Nasi goreng Goblok Berminyak Terus gue bilang Maaf Ajis Indomie gimana Tolol Gue kagak mau Lagi diet Maaf Ajis Pecelele Gimana Tolol Kolesterol Maaf Ajis Gara-gara dia Diet Gue tiga kali Minta maaf Tiga kali minta maaf Tiga kali minta maaf Gara-gara dia Jujur ya Ya Allah bang Nih mohon maaf Nih bang Gue cuma joke doang Nih bang Maaf Jangan sampai di keluar Kantor ya Makasih gue Wahyu Itu dia Wahoy dari Jakbar Ini mah kayak Aju dan minta maaf Iya Oke yaudah Oh silahkan Giawan Duduk di samping Bang Ajis Nah disini Samping Bang Ajis Bang Ajis ada komentar Untuk roastingnya Gimana Dari Giawan dan Wahui Kekayaan itu bisa kita cari Kenapa tiba-tiba motivator Lagi pada ngumpul Lagi pada ngumpul Ini udah pada Udah pada sukses Ini baru Ini baru Itu backgroundnya ini kan Goyang-goyang Apa ini Apa ini Ini apa Ini nih Dari Giawan sama Wahui Kekayaan dari Giawan dan Wahui Apa mau dibalas juga Bagaimana Enggak 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 perlu ada yang dibalas lah Itulah enaknya stand up Ada yang roasting Ada yang riffing Yaudah Dinikmatin aja Diketahuin bareng-bareng Tapi abis itu gue block Hahaha Paham Ayo lo Kerjaan lo gak ada lagi Woi Woi Ya gue gini-gini Kayak Siapa tuh Siapa tuh Yuk Yuk Inisialnya Nama aslinya Ya Tapi sebenarnya Kayaknya yang lebih ngerosting Giawan Tau lo minta maaf doang Woi Takut-takut tadi Lo nyari kontrakan ya Hahaha Apa sih lo tadi Ngapain Enggak Mau ngelamar baswe Apa sih lo mau ngapain Keeper Mau jadi keeper Keeper Soalnya dia minta maaf doang Tapi Giawan bagus Restingnya Cuman Muka lo tua banget lagi Baru nyadar gue kena lampu Muka lo tua Anak banget kayak ayam Malem udah malem Jadi gelap Ah iya bener Kalau orang agak keterbelakangan Iya yaudah Yaudahin aja Oke jadi dari penilaiannya Dari Giawan dan Wahuy Giawan tadi lucu banget Mungkin gak tau ya Mungkin ada yang nyadar Ya kan gue Ini suka persija Dia kan Giawan Persib Terus dia bilang tadi itu Kena banget sih buat gue Yang dia bilang Ini kan final Antara Bandung Dengan Jakarta Harusnya kan Bandung Dengan Bali Karena kan perebutan Itu ya Juara tuh Bali dan Bandung Keren Keren banget Jadi sangat Up to date Nah Kalau mas ini Kok mas ini Siap Kalau mas ini Coba dikompres aja Palanya Memang kalau lagi panas tuh gitu Badan panas Suka ngacau Swap tes Swap tes Coba kena kali lu Enggak Bagus Dua doanya bagus Oke Jadi gue militer Iya nanti Penilaiannya langsung Dari Bang Ajis Nanti Penentuannya diroastingin Ini Enggak 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 Penentuannya diroastingnya Ini Bang Ajis Oh ini Oh iya penentuannya Glodok Ada Aldo Aldo mau ngasih komentar Coba Aldo Ada Ada Coba komentar Dari juri Kalau udah pegang mic Ngomong Jangan dimarain Jangan dimarain Gimana penampilan Ya kan disuruh duduk juga Gimana penampilan Giawan sama Wahuy tadi Giawan sama Wahuy Eh bentar Bentar Tapi gue gak suka Bukan yang gak suka Bandung Barangan framing Ntar gue gak boleh stand up Di Bandung lagi Tapi karena apa gak Mau kan emang Ayo Aldo Ayo Ayo Tiap momen Aldo buka cadar Gue inget Aisyah Di ayat-ayat cinta Ayat-ayat cinta Ingat kan Aisyah Aisyah sama Fahri Baru kenalan Gak jadi dibuka Coba coba Buka Buka Giawan sama Wahuy Wahuy Giawan sama Wahuy Hura-hura Itu aja Dua Dua Hura-hura Dia pake H Hura-hura Oh hip-hip kali ya Kalau ambil itu gak jadi nilai Buat mereka berdua Apa tadi Hip-hip Hura-hura Nah cocok Hip-hip hura-hura Hura-hura Aku suka dia Suka dia Komunitas goblok Hooray Goblok Kita goblok Kita goblok Kita goblok Kita goblok Ya pengen Yeay Kalau itu gak goblok Itu lebih kayak idiot Anjay Anjay Kalo du Eh Aduh Cumi saus padangnya dua Pake batik Kok duduk siapin Eh bikin dulu Mie Aceh Mie Aceh Mie Aceh dingin dong Jis Mie Aceh Mie Aceh Kunci sekolah Kunci gerbang sekolah Di bawah Kok satu kok hitam Kok hitam Kok hitam Kejepit itu Kejepit Jis katanya Cuminya mau pedes apa enggak Tadi bisik dia Agak bisik-bisik Eh kangkungnya Jangan kayak kemarin Nggak enak dong Iya Kangkungnya masih muda lah Nih Kangkungnya udah tua Ternyata emang yang kangkung Jangan ya Emang komunitas goblok bener Siapa yang Bisa loh komentar untuk mereka dua penampilannya Ya bagus Nggak ada kerja Mau yanjing Kau tadi yanjing Oke kalau Masalah starting Ini Scoring Scoring Oh diaman jeng Tapi dibalik masker ngeledek Lidahnya keluar Lidahnya keluar Lidahnya keluar nih tengok Coba ya lidahnya keluar nih Kenapa bibirnya gitu Lanjut lanjut Ya dibanding wahui Alfredo ini Giawan Giawan Siapa Spaghetti Alfredo Si Giawan ini Aku lebih suka Karena dia memang roasting Inilah roastingnya Hui anjing Kau bukan minta maaf Kalau udah dikasih kesempatan Untuk roasting Kau harus makan Mbak Wan Oke Kalau Giawan Lucu kali Wahui Lucu Terima kasih Bang Lolox Bang Gilbang Oke Iya Giawan lebih berasa Walaupun secara Lebih berasa roastingnya Walaupun secara Apa ya Yakin Secara moral Walaupun secara moral Si Gimana sih Ah lo Eh tadi cuminya jadi Dia bikin Ah gak jadi ya Kelamaan Kerapu Kerapu Lebih enak lo Dagingnya manis Enak lagi Apalagi lo Kalau bumbunya Eh gak usah Tapi Tapi ikan kerapu Aneh tau Kenapa Kan mesti ikan ke laut ya Kalau ikan baronang Gimana sih ikan baronang Ikannya baronang terbang Aduh Ya apa tadi Ya Secara Roasting Lebih roasting Giawan Tapi memang Wahyu Menang di Pede aja sih Dia secara Penyampaian Itu emang udah pede aja Wahui Walaupun tadi ada Bentar kok Jangan nempel gue Nanti kita di fotonya bareng Bisa di crop Biar bisa di crop Biar bisa di crop Bang Aziz Mukanya bukan tua Bau Mukanya bau Kayak si Aldo 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 Lodok-lodok Anjing kau Kasihan lo baru lulus SMA Digoblok-goblokin Dianjing-anjingin Orang-orang Kasihan Orang-orang ketawa Dia bingung coba Masih bingung kau ini Udah di meja depan sini Masih bingung Gawo Goyang kakinya Gimana gak goyang Orang naik kapal Aduh ya Allah Eh tapi lu beneran mau vaksin emang tadinya Gua ada Gua ada kenalan Dipusnya sempat Johar Kalau mau Mau gak? Enggak Gua takutnya masih nungguin loh Bener loh Abis ini deh kayaknya vaksin deh Abis ada juaranya vaksin gue Ini kan kau batu Sudah lucu belum Bukan sudah vaksin belum Sudah lucu Ini setendak Tapi udah vaksin? Belum Yang dua udah dua Buka lagi Vaksin pertama lu apa? Yang dua udah vaksin Pakai kecap ya Kalau vaksin Kecap asin lagi Di oles doang Di oles Mau pake ABC apa Delmonte nih? Aduh Ya Wahui lebih Lebih yakin secara penyampaian Kayak tadi aja ada yang Ngeblank atau apa Terus yang Emang itu yang gue tulis Gitu gitu Bisa loh pede gitu Sampai cuma tadi yang menjijikan adalah Aku yang handle Apaan sih anjing Aku ya Tapi secara keseluruhan Peserta hari ini Sudah tampil sangat keren sekali Semuanya di final Tepuk tangan buat mereka Sepertinya akan tipis ya Sepertinya akan tipis nih Kita tidak tahu Ntar lihat pas penjurian Terima kasih Terima kasih Tuan Mudagil Pas Gelodok Bener kan nih beneran Ura-ura udah kan Ura-ura ya Pak Okirenggang Silahkan Saya inginnya kalian doang Gak berani aja Ngerosting Bang Ajis Gak tahu ya Mungkin segan atau apa Masa Ya masa takut Tanya aja tiba-tiba Bang Ajis masih sering DM gitu Tanya aja gak ada masalah Kan takut kan dia langsung Dia langsung takut Tanya Apa Yang mana Aku gak tahu ya Mungkin kalian segan atau apa Tapi gak terasa Rostingnya Wahuy juga lebih Wahuy kok sama sekali Gak ada roastingnya Kau lebih Nyeritain hari-hari Bang Ajis Iya Iya Kau hanya menceritakan hari-hari Bang Ajis Maaf-maaf Dia emang kesini nyari semut Di pohon Kalau nyari semut Bukan disini Bukan disini Jari semut Ani banget Itu Pakai tutung saji Itu Itu kan lucu Gak diem aja Wah ketawa juga kau Dia ketawa Cuma pake masker Ketawa pake masker loh Biasa pakai ini Masker senyum Yang ompok lagi Sekubas Yang rokok Ada yang rokok juga Ketawanya mau digetan Ada tuh Monyaki rokok Ada monyaki rokok Ketawanya mau digetan Berat Gak dinginan Dinginan gak Eh bener sih lo Gak ada ini Gak ada kan ekspresinya kan Muntah gak Coba muntah Udah Udah cepet Giawan tadi Pokoknya di dua orang ini Giawan lebih ada Terasa roastingnya Ketimbang Wahwi Tapi dua-duanya bagus Dua-duanya pecah Dia memang yakin aja Dia yakin Padahal gak roasting Udah Yakinkannya aja Udah Lu juga mau vaksin kesini Kan di kiri Di kanan Oh di kanan Lu kidal Kebaliknya Oke itu dia Komentar dong Tepuk tangan lagi dong Untuk sesi roasting ini Terima kasih Giawan Wahwi gak mau tas lagi bang Adis Wah Lagi Kenapa langsung jadi roadman Ntar dulu Terima kasih bang Adis Terima kasih bang Adis Luar biasa Tau tangan Tau tangan buat Aldo dulu Malik 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 Belum Kita mengetahui Atau pengumuman Siapa juaranya Ada yang mau menghibur kita juga Betul Tapi kita bang Adil semangat ya Betul sudah lucu belum iya 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 acara ini disonsori oleh Aqua, terima kasih Aqua dan didukung oleh 5monkeysburger, Blue Bayu, Groovy Root Beer dan juga Mula Kota Tua dan terima kasih juga buat Gen FM yang sudah menjadi media partner tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua karena sekarang bintang tamu yang bakalan menghibur kita dan juga para peserta, para juri, penonton malaikat duniawi semuanya luar biasa, ini sobat gue anak jaksel parah pasti lo pada tau Rian Balita kaget gak lo kaget kalau dia gini-gini gue jaksel bro kaget lo oke langsung saja, beri sambutan yang beri abuat Osara Kota apapun aktivitasmu sambut hari raya Aqua dulu tawang tamang tes, oh ya aku, walaikum warahmatullahi wabarakatuh hah, gak, gak ya kenapa bang Gak itu salam islam gak boleh ya kita main-mainin gitu ya Halo semuanya asalam dari Binjai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Binjai Eh tepuk tangan dulu untuk stand up Jakbar dan stand up Indo Bandung ya Gokil loh Gue kemarin dua hari lalu mendukung Gue dateng kesini mendukung komunitas gue stand up Indo Jakbus temen-temen ya kan Gugun bilang Jakbar jenya juara gitu Dia gak tau Jakbus tuh pushnya punchline gitu Walaupun Jaknya jarang memang jadi agak Agak jarang punchline gitu ya kan Gue kemarin kesini dateng niatnya support gitu Setelah ngeliat penampilan anak Jakbus gue mikir Apu gue ngekos di Jakbar aja gitu ya Meruya masih murah-murah huy ya ngekosnya Gitu ya gue udah bilang waktu itu kan Jadi anak-anak Jakbus sempet Sempet kombut ke rumah gue gitu Gue bilang bro udah Lu siapin premis sama set up Punchline nya di tiktok aja gue bilang Maksud gue komentar judi persetan lah yang penting FVP dulu Gue bilang gitu kan Dia gak dengerin gue Gun Maksud gue tolong lah Gitu kan Ya Perkenalkan gue Ozarang Kuti ya Gue sebenernya awalnya Disuruh bahas SJW gitu disini Tapi Ternyata temanya diganti juara gitu Cuman gue bilang Wah gak masalah bang Tau SJW juga sering rasa kayak juara gitu Gitu ya Orang mikir tuh katanya SJW Isinya cuma orang-orang tolol Orang-orang labil doang gitu Sebenernya Gak juga gitu Maksudnya Ada juga SJW-SJW yang pintar yang bijak sana gitu Ada juga gitu Ada SJW yang bijak gitu SJW Tejo Pantes Jakpus kalah ya Karena Kombut ke rumah gue Ngapain coba Maksudnya Gitu SJW itu sebenernya orang-orang yang pintar gitu Karena mereka ngatain kita tuh Pake argumen bener Risetnya juga Rapih gitu Argumennya bagus gitu Yang kurang tuh empatinya memang Jadi SJW itu orang-orang yang sebenernya IQ tinggi EQ 0 SQ lebih minus lagi Nah kalo QQ 9 Kalau Q umurni 9 juga Tapi kartunya 4 bang biasanya Lebih gede poinnya kalo Q umurni Ya gue di TikTok tuh bikin-bikin konten Akhir-akhirannya tentang Tentang kultur-kultur di Jaksel gitu ya Maksudnya Ya biasalah tradisi-tradisi Anak-anak Jaksel kan paling Ya mabok di Senop gitu Di Instagram main quiz hari bumi gitu kan Ini biasa-biasalah gitu Ngeshare hati-hati di jalan tulus di stories gitu kan Maksudnya gitu-gitu doang gitu Yang harusnya Gak menyinggung siapapun Tapi masih aja SJW tuh Marah-marah gitu Bang Tolong jangan hina-hina Jaksel katanya Bang Jaksel tuh gak gitu-gitu banget Dan ngeladakin Jaksel terus Pas gue liat profilnya Maksudnya kayaknya orang cakung gitu Belakang pepenya banyak arimpi mangkal Bang Masalahnya bang Sopirnya pake anduk di kiri lagi Kan gue bilang Gimana gue mau percaya di orang Jaksel ya kan Kecuali anduknya Fred Perry Oke lah Mungkin Tapi kan bukan gitu Kenapa Harus tersinggung Kan gue kan juga Maksudnya apa ya Gue cuma ngebahas tentang Ya kampung halaman gue aja Di Jaksel gitu ya kan Sama aja kayak komik-komik lain Yang bahas tentang kampung halaman Ya gitu kan setiap daerah punya Punya tradisi sendiri gitu Kayak maksudnya Ya kayak Bali punya Tari kecak misalnya gitu Bandung punya gedung sate gitu Jaksel punya apa? Mental health issue Ya kan? Financial freedom bro Friends with Benidion gitu Ini kenapa Jakpus gugur ya Lagi-lagi ya teman-teman Gitu Maksudnya emang Gue bahas apapun dari dulu Di tiktok tuh Ada aja yang Tersinggung gitu Bahas politik tersinggung Bahas-bahas Hubungan juga orang tersinggung lagi Emang SJW tuh selalu Merasa selalu bener SJW tuh selalu Merasa bener Padahal kan maksud gue Ya di dunia ini gak ada Yang selalu bener tuh gak ada gitu Maksudnya Di dunia ini cuma ada satu Yang selalu bener Aqua Aqua men Aqua tuh menurut gue Minuman paling enak Nomor dua di dunia teman-teman ya Nomor satu tetep air zam-zam Gapapa bang ya Kita Sponsor boleh tapi agama dulu Maksud gue gitu kan Maksudnya Kan Luang sponsor dari Allah juga bro Lu jangan 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 sibuk kejilat doang Lu lupa Tuhan Kan gak boleh juga Gitu ya Maksudnya gue yakin juga SJW tuh pasti pas Jaman-jaman kecil tuh Bukan anak-anak yang asik Di sekolah gitu Bener gue Pasti tuh Dia orang-orang yang gak asik gitu ya Ngadu ke Bu Oza ngerokok Itu SJW-SJW tuh pas gede gitu Sehingga pas gede tuh dia so asik Maunya ngeritik-ngeritik Pokoknya apa yang orang bikin tuh dikritik gitu Emang pasti Gitu SJW gitu Mudanya gak asik Tuanya so asik Ayu ting-ting sik asik gitu Dikabarnya hamil seminggu bang Agak susah bang nulis bang ya kan Jadi Tolonglah Terima aja gitu Gak usah dinilai-nilai ya kan Gitu Susah sekarang berkomedi Banyak juri di twitter bang ya kan Gue kemarin Gue ada Sebenernya bukan SJW Kalau juri itu SJW bukan Maksudnya kan Jadi ada kayak cewek marah-marah gitu Di twitter Kayak ini Apa Jokesnya Oza Rangkuti nih itu-itu aja Itu kan gak pernah berkembang gitu ya kan Pans lainnya dimana gitu Jadi menurut dia jokes harus ganti-ganti mulu Gue bilang Haji bolat boleh Gue bilang gitu kan Kenapa gue gak boleh gitu Maksudnya Pas gue liat profilnya ternyata dia kayak pelukis-pelukis gitu kan Gue bilang Udah lu gak ngerespon tuh twitter Gue bilang Sorry gue pelukis yang gue respect Cuman PSBY Gue bilang Dia pelukis Pelukis bang gitu kan Dan Sebenernya SJW Jaksa tuh memang Memang aneh banget gitu Karena kok daerah Bisa punya SJW sendiri gitu Temen gue Apos juga Bikin konten tentang Jakarta Timur Jaktim juga Diserang SJW juga Maksud gue Kayaknya orang Depok santai-santai aja gitu ya kan Orang Bekasi juga slow-slow aja Gue tidak tau sekarang daerah mana aja yang ada SJWnya gitu kan Jaksel Jaktim Spartan Spartan Maksud gue Spartan Film 300 tau bang ya SJW Spartan ada SJW Spartan ya tolong Saya udah belasan tahun gak ditonjok Jadi gak mau Damai-damai aja Damai-damai aja gitu sekarang Gitu ya gue Gue ngata-ngatain Maksudnya Jadi konten gue tuh dulu memang Memang komentarin banyak hal gitu Dan biasanya Apa yang kita katain Pasti selalu ada aja Yang jadi SJW disitu Walaupun anehnya Beberapa hal itu Gak ada SJWnya gitu ya Misalnya kayak Gue suka ngatain K-pop gitu Gak ada SJW K-pop gitu Sekarang kayaknya udah Udah gak ada lagi SJW K-pop gitu ya kan Terus gue sering ngatain Zodiac Gemini gitu Gak ada juga Zodiac Gemini Apa SJW Gemini tuh gak ada Mungkin SJW Gemini Sibuk selingkuh dari pacaran masing-masing gitu Jadi Walaupun gue suka Gemini ya Pak Harto Gemini mantap Gemini keren Pak Harto Gemini bro Pak Harto Gemini Makanya orang bilang kayak Zodiac Gemini gak ada yang setia Itu Pak Harto setia pada rakyat Gue bilang Rezimenya lama soalnya bang ya kan Setia pada rakyat itu tandanya Gitu kan Gitu ya Ada Gemini disini Tepuk tangan lo yang Gemini dong Tobat temen-temen Mending kalian ke kelurahan ganti tanggal akhir gitu Maksud gue Gitu ya Terakhir dari gue ya Gue Merhatiin gitu di Twitter Di TikTok gitu SJW-SJW ngatain gue gitu Maksudnya ini bukannya Seksis ya Tapi memang SJW itu kebanyakan cewek gitu Temen-temen Gue gak tau kenapa gitu Maksudnya kalau cowok tuh biasanya lebih ke ngatain doang Kayak garing ah gitu Kayak gak lucu nih gitu doang Kalau SJW yang bawa argumen panjang-panjang Yang bikin-bikin thread gitu tuh Biasanya tuh cewek gitu Ada cewek bikin thread tentang Gue pake dua bahasa di Indonesia Baru Inggris gitu Gue bilang gak Thailand sekalian anjing Maksudnya Bangsat loh SJW kebanyakan cewek Dan gue nyari tau kan kenapa nih SJW kebanyakan cewek Nah setelah gue baca-baca Gue akhirnya tau Kenapa SJW kebanyakan cewek gitu Karena kalau cowok S Jowo Sekian terima kasih setelah malam Namun kau Tepuk tangan lagi dong untuk Oza Rangkote Luar biasa Oza Rangkote Dia ngomongin SJW Suji Wotejo Masulnya SJW Baru-baru ini ada SJW juga ya SJW minyak goreng ya Ibu-ibu gitu namanya Masalah Oke kita habis Oza Lepas tanggung jawab Itu sendiri sih Lute Tolong nanti gue tambahin 200 editor Tambahin gambarnya maksudnya Oke lah Saya suka tantangan Oke langsung saja ini rekap dari Dewan Jore Oza Rangkote Kok rekap Obloknya Jupri nih Oblok 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 Kita akan membacakan rekap komentar dari Dewan Juri Silahkan Ada Emman Ricky, Giawan Adit, Wahui dan juga Gukun BK Menurut Dewan Juri Penampilannya openingnya baik Namun sayang dari tengah sampai akhir tidak baik seperti jempolnya Adit dari Stand-Up Indo Jackbar Tampil dengan sempurna Di penampilannya Tapi tidak sempurna di kehidupannya Itu kata dia tuh tadi tuh Dan selanjutnya dari stand up Indo Bandung Ricky Mengakhiri Penampilannya di sudah lucu belum dengan baik Dan siap Untuk menjadi satpam lagi Gugun Beke Katanya host Gugun Beke tampil Sangat kocak Menggelegar Menjadi penampilan kedua Tapi dia merasa sudah menang Ternyata temennya Biasa saja Oh tidak Dan roster dari stand up Indo Bandung Diawan Menurut Dewan Juri Roastingnya sangat solid Walaupun punchline-nya Berhasil sedikit-sedikit Wahui menjadi penutup Pada pertandingan kali ini Dari stand up Jakbar Walau terlihat seperti sedang tidak Merosting Wahui tetap memberikan Penampilan yang terbaik Bagi dirinya Di antara dua komunitas ini Ada yang mendapatkan 785 Dan juga 758 poin Siapakah Di antara Stand up Jakbar Dan juga stand up Bandung Yang akan menjadi pemenang Pada Sudah lucu belum? Apakah stand up Jakbar? Apakah stand up Indo Bandung? Dan Yang akan Memberikan informasi Pemenang adalah Dewan Juri Udah naik-naik Drama-drama Dewan Juri Emang anjing Silahkan Dewan Juri Udah direkam Kedepan 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 Tuan muda Gilang Baskara Untuk kedepan Tuan muda Gilang Baskara Dan dia yang menentukan Siapakah Di antara stand up Jakbar Dan juga Bandung Yang menjadi juaranya Jadi Tuan muda Gilang Baskara Yang menang Yang tangannya Diangkat Oh iya Jadi Jangan kakinya Tangan yang nangkat Oke Cek 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 Maaf Ya iya Mic nya Mic nya Terima kasih Iya Makasih Ki makasih Ki halo Oke Ki makasih Tentunya stand up Bandung Yang juga stand up Jakbar Sudah melewati karantina Dua bulan ya Dimana Dimula Oh dimula Itu kamarnya Oh itu kamarnya Boleh liat-liat gak Mbak maaf Bentar aja mbak Peserta 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 Gak deh bilang Unisara Unisara Unisopiet ini Udah bubar dong Oh ini tegang Bisa juga Universitas Atau Uniclo Atau Anjing Tuhan muda Gilbas Akan Jadi aku harus memegang tangan mereka Harus memegang tangan Lalu Cik kening Biar tegang Abis itu Boleh di depan sini Biar lebih Sorry Adit Wah DT Adit DT Wuh Tablakin Apa sih Lo Nah Dan Siapakah Di antara Stand up Bandung Dan juga Jakbar Yang akan Membawa pulang Hadiah 15 juta Suaranya Stand up Jakbar Mana suara lo Stand up Bandung Suara lo Lujud bom Lujud bom Bisa Dan Pemenangnya Adalah Stand up Bandung Jakbar Wuh Wuh Mendapatkan poin 785 Tolong Wahui Adit Dan juga Gugun Beknya Dari stand up Selamat juga Buat stand up Bandung Pemenang Pada sudah Lucu belum Season Pertama Dan stand up Bandung Menjadi juara Keduanya Selamat sekali lagi Untuk stand up Indud Jakbar Gugun Beknya Wahui Togok Wahyu Wahyu Wahui Dan juga Adit Sudah menjadi Pemenang Di sisa Pertama Sudah Lucu Belum Nah GR nya Kayak gini Sekarang Ayo Seriusnya Wah Udah kotor Udah kotor Udah tuh Gak kerekam Gugun Abis penyerahan Medali Jangan pulang dulu Nyapu ini dulu Ya Dan untuk Pemenang Boleh Ketengah-tengah Kita Ketengah Adit Tetap Sini Oke Dan Bang Gilbas Silahkan duduk Kembali Terima kasih Terima kasih Banyak Bang Gilbas Inilah Memegang Tangan Wahui Untuk Pemenang Stand up Bandung Salah Benderanya Tuh Harusnya Eh Jangan Cukur Jangan Cukur Bukan Eh Itu Mobil Di Parkir Di Luar Sebarangan Kenapa Cukur Informasi Aja Bom Bom Car itu Tahan Panas Jadi Terima kasih Terima kasih Buat Semuanya Yang udah Dukung Lu Kalah Yang ngomong Aja Lu Kalah Itu Ngomong Gukun Aja Lu Kalah Lu Kau Celek Perfom Gukun Aja Lu 65 Lu 65 Tadi Yang lain Aja Silahkan Terima kasih Buat Semuanya Buat Blue Media Dan Penonton Teman-teman Juga Abang-abang Jakbar Terima kasih Banyak Banyak Bantu Ombud Materi Dan Gak nyangka Sih Gitu Bisa Juara Seneng lah Terima kasih Karena dia terakhir Juara Bayi sehat Bang Benda tua Gak sehat Karena keseringan Kena flash Foto Itu dia Closing speech Dari Stand up Jakbar Bisa Bareng-bareng Bareng-bareng Ini dia Sebagai Juara pertama Di Sudah Lucu Belum Sudah Lucu Belum Pada Tahun Ini Kami Stand up Indud Jakbar Sangat Lucu Sebagai ibu-ibu bapak-bapak siapa yang punya anak bilang wakil udah gitu aja ini juara sudah ada dan kita akan memanggilkan teman kita ini dia nih nona neni nama nah yang ditunggu-tunggu bapak ajis ini dia nih berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at itu balik-balik-balik eh bukan satu tar aja dulu atau belum diberitik mbak ya nona neni ke sebelah sana dulu sana dulu ada kecukin ini wanita si kubur kubur malam dan juga Neni udah makan Neni makannya apa tapi Neni nggak sendiri karena dia ada kembarannya siapa medaliku silahkan medaliku cantik banget bang seksi sumpah medaliku silahkan gerakin dulu dong teteknya iya salam dari bincay mengkilat banget mengkilat sudah lo coblom kali ini pemenang akan mendapatkan medali ini habisnya digoreng minyak juara medali juara ketiga dan pemberi medali silahkan Bang Lolo untuk datang ke panggung Ayo kita tungguin tuh Bang Lolo dan Bang Oki silahkan nah oke emang bener komunitas goblok komunitas goblok eh Jupri ada jasa coating ya emang badannya di skotlet Bang dia begini dari episode pertama loh nungguin momen ini ini adalah seremoni pemberian hadiah kepada juara tiga eh salah salah Bang Lolo iya selamat untuk Jeung dari stand up Ciledug oh nama-nama eh eh jangan dike**k jangan dike**k bang oki oke selanjutnya bang oki bang oki bang oki oki woi brimo brimo termosona aku termosona sikat bobat, sikat bobat uh 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 silahkan pemberiannya untuk KD Selamat juga untuk Ade dari stand-up Cimedok Satu lagi Eh Ki, ini kayak olah TKP ya Bersambungnya curan mur Eh, salah lagi Bercanda mulu ya Allah Selamat juga untuk Ade Selamat juga untuk Ade Tepuk tangan siapa lagi Bisa boto dulu boto 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 dulu Eh Nenek, Nenek kayak dia dong tuh Iya, kayak gitu dong Nenek Gini tangannya Itu kelihatan tuh ateknya tuh Nggak ada yang boto Ada nggak sih? Oke, tepuk tangan siapa lagi Berseram Ciladung Menjadi juara ketiga Di kompetisi sudah lucu belum? Terima kasih untuk Didit, KD, dan juga Jiung Semangat terus stand-upnya Selanjutnya, selamat buat stand-up Bindu Bandung Karena mendapatkan juara dua Di Sudah Lucu Belum Silahkan untuk Eman, Giawan, dan juga Riki Riti dari stand-up Bandung Menjadi juara kedua Di Sudah Lucu Belum kali ini Tuan Muda Gilang Baskara Silahkan 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 majurkan Hadapan panggung Gilang Baskara Ketinggalan jaman Gatinya Gilang Baskara Selamat Pekiawan Ada lagu satu lagi loh Gilang, Gilang, Gilang Tujuh anak Selamat Bisa selamat Potok, potok, potok Ini, potok Ada, ada Bang Yusuf 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 M Tepuk tangan sekali Yang buat stand-up Bindu Bandung Selamat sudah mendapatkan 10 juta Dan mencari medali Perang Selamat sekali lagi Untuk stand-up Bandung Menjadi juara dua Dan hadiahnya 10 juta Yang disponsori oleh Aqua Tepuk tangan dong Tepuk tangan Sponsoran nih Dan kita Masuk ke Pengujung acara Beri tepuk tangan Yang beri untuk Juara satu Sudah Lucu Belum Stand-up Indojakbar Adit Wahuy Dan juga Gugun Beke Dua tahun dia Di karantina Dua tahun Di bangku Wahuy yang dulu Bukanlah yang sekarang Bukanlah yang sekarang Gugun sekarang Udah jadi superhero Selamat Aguas terapi Dua Jakbar Mendapatkan uang Senilai 15 juta Dan mendapatkan Di bangku di bangku di bangku Di bangku di bangku Nenny Oh jangan 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 Adit cenok Akhirnya di hidup Ada yang berdiri Nah Lah pri Kok pegang-pegang Untuk penyerahan medalinya El Presidente Ajis doa ibu Silahkan Suka jilat pentil Silahkan Selamat Untuk Gugun Beke Adit dan Udah Aku belum Aku Silahkan Foto Ajis doa ibu Mari-mari Sini Aku Mau Beli Tapi bedanya Adalah untuk Juara 1 Kita ada penyerahan Trophy juga Biala bergilir Sudah lucu belum Silahkan bang Ajis Bang Ajis silahkan Harusnya Nenny yang ngasih Memang kecil Karena memang Bloom itu Berkembang Jadi saat ini kecil Nanti ke depan Akan jauh Bukan Bang Ajis Bukan Itu Yang Itu Ini Emang Udah Dibaca Bacain Buat Kamu Bisa Jalan Diminum Mbak Cupangnya Ini Ini Dia Trophy Juara Sudah lucu Belum Selamat Menjadi Juara Pertama Di Sudah lucu Belum Kali ini Boleh Bang Ajis Dan Nenny Duduk Di sana Oh boleh Foto Foto dulu Disini Nenny Terima kasih Untuk Pak Ajis Terima kasih Buat Stand Up Indon Jepang Terima kasih Buat Medali Cintaku Dan Nenny Terima kasih Banyak Nenny Bisa disini Sekarang Dangdut Bergadang Jangan Bergadang Terima kasih Banyak Buat Penonton Yang ada Disini Terima kasih Untuk 16 Komunitas Sejabodetabek Bandung Yang Sudah Meramaikan Acara Ini Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Youtube Blum Media Terima Kasih Untuk Sponsor Yang Sudah Setia Dari Awal Sampai Akhir Acara Aku Wah Dan Terima Kasih Yang Sudah Mendukung Five Magis Glubayu Glubir Glubir Dan Sampai Sampai Berkomun Season Berikutnya Sampai 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 Terima kasih telah menonton!